Intro 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 Halo anak dan semua Bagaimana kabarnya Ibu harap kita semua selalu di dalam Keadaan saya anak gua Amin amin Nah pembelajaran kali ini Ibu akan menggunakan model pembelajaran Video lalu Karena seperti yang anda ketahui Saat ini kita sedang Dilanda oleh sebuah pandemi Yang ternyata tidak hanya Indonesia Saja, tetapi seluruh dunia Karena tersebabnya Virus COVID-19 Oleh sebab itu, karena kita tidak dapat Melakukan pembelajaran di kelas Ibu akan menggunakan model Pembelajaran video learning Dimana disini ibu yang akan menjelaskan Materinya kepada anak anda semua Nah, terkait dengan Dan menyebarnya virus COVID-19 Seperti yang dianjurkan oleh Kemerintah Ibu harap anda tetap Stay at home Dan rajin-rajin mencuci tangan Kemudian social distancing Dan ibu harap juga anda tidak Melakukan kegiatan di luar rumah Karena seperti yang kita ketahui Itu adalah anjuran Kemerintah agar terkutusnya Penyebaran Filosofo Mentir ini di Indonesia Baik, pada materi pembelajaran kali ini Ibu akan menjelaskan materi mengenai Kondisi Geografis Indonesia Nah, dalam pembahasan mengenai Kondisi Geografis Indonesia ini Anda semua harus mengetahui Berapa sih luas wilayah daerah Indonesia ini? Apakah ada anda yang tahu Berapa luas wilayah Indonesia? Nah, luas wilayah Indonesia Adalah 5.176.800 km persegi Nah, itu untuk luas secara keseluruhan Kemudian, untuk wilayah daerahannya Luas wilayah daerah Indonesia adalah 1.922.570 km persegi Nah, untuk wilayah lautan Yaitu sebesar 3.257.483 km persegi Sekarang, kita akan membahas mengenai Letak Indonesia Letak Indonesia ini ditentukan oleh 3 ketentuan yaitu Yang pertama, ditentukan secara Astronomis Yang kedua, secara geografis Dan yang ketiga, secara geologis Yang pertama, kita akan membahas Mengenai Letak Indonesia ini dilihat secara astronomisnya Secara astronomis Nah, letak Indonesia secara astronomis ini Ditentukan oleh garis bujur Dan garis lintang Nah, garis bujur dan garis lintang Kemudian berapa sih Letak Indonesia secara astronomisnya Letak Indonesia secara astronomis Berada pada 95 Derjat bujur timur Sampai dengan 141 bujur timur 141 derjat bujur timur Dan 6 derjat lintang utara 6 derjat lintang utara Sampai 11 derjat lintang selatan Nah, itu tadi secara astronomis ya Indonesia seharusnya banyak bersyukur Pada Tuhan yang menghaik Sarah Karena luar Indonesia ini Berada pada iklim yang tropis Dimana masyarakat yang beriklim Yang berada pada kawasan iklim tropis ini Memiliki dua musim Yaitu yang pertama musim menghujan Dan musim kemarau Walaupun kita hanya memiliki dua musim Tetapi Kita dapat melakukan berbagai kegiatan Baik itu di dalam ruangan Nah, ibu beri contohnya seperti ini Indonesia Kan Negara tropis Amerika Nah, Amerika Serikat ini adalah Negara yang berada pada Wilayah Lintang sedang Nah, lintang sedang itu Memiliki Wilayah itu Dia ada musim dingin Musim panas Musim gugur Dan musim semi Nah, ternyata Di perbedaan negara Indonesia dan Amerika Serikat ini Dalam kehidupannya pun berbeda-beda Indonesia tidak memiliki Iklim cuaca Perubahannya tidak ekstrem Namun Negara yang memiliki Empat musim tadi itu Kan perubahannya sangat signifikan Contohnya Pada musim Kemarau Di wilayah Amerika ini Ternyata Suhunya bisa mencapai Lebih dari 40 derja celcius Bayangkan dia sangat panas sekali Dan bahkan Pas Di musim dinginnya Itu bisa sampai Di bawah 0 derja Makanya Biasanya Orang-orang Amerika ini Ketika musim dingin Bila itu tidak banyak Melakukan kegiatan Baik itu Di luar ruangan Maupun di luar ruangan Nah Karena mereka Pada saat musim dingin ini Tidak banyak berkegiatan Nah, mereka itu biasanya Kelasiran ke Negara-negara yang berhitung tropis Biasanya kan kalian lihat-lihat Itu kan Banyak Turis-turis yang berdatangan Nah, biasanya Mereka datang Ketika musim dingin Atau musim panas Karena Kegiatan di negeranya Tidak terlalu banyak Dilaksanakan kegiatan Nah, mereka memilih Untuk melakukan Perjalanan wisata Ke daerah tropis Tempat letak Indonesia secara astronomis Yang pertama Berdasarkan garis lintang Menyebabkan Indonesia Beriklim tropis Sedangkan Berdasarkan garis bujur Indonesia memiliki Perbedaan waktu Pada Indonesia bagian barat Bagian tengah Dan bagian timur Yang kedua Kita akan melihat Wilayah Indonesia Secara geografis Nah, secara geografis ini Maksudnya gimana ya? Nah, jadi maksudnya Dilihat secara geografis ini Bagaimana letak suatu negara Atau suatu daerah Di permukaan dunia Indonesia Terletak Atau dibagi oleh Dua benua Dan dua samudera Lihat ya Indonesia dibagi atas Dua samudera Dan Dua benua Dua samudera apa saja Yang pertama Yaitu Samudera India Dan Samudera Pasifik Nah, dua benua tadi Yang pertama Yaitu Benua Asia Dan Benua Australia Benua Australia Nah, kenapa Indonesia Dibatasi oleh Dua samudera Nah, kenapa Yaitu Samudera India Dan Samudera Pasifik Dan Dua benua Yaitu Benua Asia Dan Benua Australia Indonesia Nah, apa saja manfaat dari Letak Indonesia secara geografis ini Dimana Indonesia menjadi daerah yang sangat strategis Karena dilalui oleh jalur perdagangan internasional Baik itu dari wilayah Asia Timur Benua Eropa Afrika Dan bahkan India Nah, kapal-kapal perdagangan tadi Apabila ia ingin ke Eropa Dia juga harus melewati Indonesia terlebih dahulu Seperti biasanya Para perdagang China Perdagang Jepang Yang ingin menuju Benua Eropa Dia pasti akan melewati wilayah Indonesia ini sendiri Nah, begitu pun Bagi beberapa negara yang berada di Asia Apabila ia ingin Ke Eropa Maupun Ke Selandia Baru Ataupun ke Australia Dia juga harus melewati Indonesia Nah, karena Indonesia sangat strategis Pada jalur perdagangan dunia tadi Ternyata ini juga bermanfaat pada bidang Seperti sosial, ekonomi, maupun budaya Seperti Indonesia yang berada pada jalur lalu lintas perdagangan ini tadi Ternyata Indonesia ini sudah lama menjalin interaksi dengan beberapa negara yang melakukan perdagangan ke Indonesia Seperti lewat perdagangan ini Beberapa agama-agama itu masuk ke Indonesia Seperti agama Islam, agama Kristen, Hindu, bahkan agama Buddha Nah, selain banyaknya manfaat yang didapatkan oleh Indonesia Karena letaknya sangat strategis tadi Ternyata ada beberapa hal negatif yang merugikan Indonesia Dimana Masuknya kebudayaan yang tidak sesuai dengan kebudayaan asli masyarakat Indonesia Contohnya saja Pusternisasi atau budaya-budaya barat Seperti pergaulan bebas Hal tersebut sangat jauh berbeda dengan kebudayaan asli Indonesia Bahkan juga sekarang sudah sangat marek-mareknya Trend-trend Korea Apalagi fashion Yang tidak sesuai dengan masyarakat Indonesia ini Dan hal tersebut sangat disayangan sekali Masyarakat Indonesia mudah sekali menerima kebaruan kebudayaan tersebut Apalagi juga narkoba sekarang Banyak sekali masyarakat yang mudah terpengaruh oleh penyeludupan Lewat perdagangan narkoba ini Pada materi ketiga, kita akan membahas letak Indonesia secara geologis Nah, letak Indonesia secara geologis ini Ditentukan oleh susunan atau struktur batuan di dalam bumi Nah, berdasarkan letak geologis tadi Indonesia berada pada dua jalur pegunungan Dan terdapat tiga lempeng yang berlengkari Indonesia Yang berada di wilayah Indonesia Nah, yang pertama yaitu Sirkum Mediterania Dan yang kedua yaitu Sirkum Pasifik Tiga pegunungan besar yang berada di kawasan Indonesia Indonesia juga dilewati oleh tiga lempeng dunia Yang pertama yaitu Lempeng Indo-Australia Lempeng Indo-Australia Lempeng Aurasika Dan Lempeng Pasifik di wilayah Indonesia Lempeng Pasifik Tiada pribuk Diabah Indonesia Limpeng Pasifik Diabah Indonesia Lampeng Pasifik Diabah Indonesia Apa saja pengaruh dari letak geologis ini di Indonesia? Yang pertama, Indonesia dilalui oleh dua pegunungan besar yaitu Sirkom Mediterania dan Sirkom Pasifik. Hal ini membuat Indonesia memiliki banyak sekali gunung api. Nah, ada sekitar 150 gunung api di Indonesia dan sekitar 127 di antaranya merupakan gunung api yang aktif. Kemudian, Indonesia juga disebut sebagai daerah Ring of Fire. Nah, di mana 75% dari gunung api yang berada di dunia ini itu tersebar di Indonesia. Nah, pengaruh selanjutnya, karena Indonesia ini berada pada jalur pegunungan, ternyata Indonesia menjadi negara yang sangat rentang sekali terhadap bencana alam. Seperti gunung letus, gempa bumi, tsunami, tanah longsor, dan banyak lagi. Nah, kemudian, salah satunya yang sering terjadi di Indonesia ini adalah gempa bumi dan tsunami. Nah, seperti yang Anda ketahui, gempa bumi ini ada dari faktor gempa bumi secara tektonik maupun kokanik. Nah, kemudian tsunami, tsunami ini disebabkan oleh pergeseran lempeng yang ada di daerah tersebut. Kemudian, hal ini juga memberikan dampak atau pengaruh baik secara fisik maupun sosial. Salah satunya, yaitu banyaknya lokasi-lokasi atau daerah-daerah Indonesia ini yang dijadikan tempat wisata. Contohnya saja, Gunung Bromo. Gunung Bromo ini dijadikan sebagai tempat atau destinasi wisata oleh masyarakat setempat. Nah, kemudian ada Gunung Tangkuban Perahu. Itu juga dijadikan salah satu destinasi periwisata di Indonesia. Itu adalah pembelajaran kita pada pertemuan kami ini. Ibu harap Anda tidak hanya memperhatikan apa yang Ibu jelaskan dari video ini, tapi juga Anda bisa membaca literasi-literasi lainnya. Nah, kemudian karena kita tidak dapat bertepak buka secara langsung, Ibu akan memberikan beberapa kuis ataupun tugas yang harus Anda kerjakan setelah video berikut ini. Dan kemudian, Ibu harap Anda tetap berada di rumah dan selalu jaga kesehatan. Jangan lupa sering-sering mencuci tangan. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!